Grup band pop rock Sela On Seven akan memanjakan para penggemar musik Indonesia dengan cara meluncurkan lagu baru. Saat ini, Duta Sela On Seven dan kawan-kawan dikabarkan sedang menyelesaikan pengerjaan lagu baru untuk segera diluncurkan dalam waktu dekat. Bocoran tentang lagu Sela On Seven yang baru bahkan sudah beredar secara viral di berbagai media sosial. Dalam berbagai video yang beredar, Eros Chandra dan kawan-kawan tampak sedang memainkan lagu baru tersebut di studio musik milik mereka. Basis Sela On Seven Adam Subarkah tidak memungkiri dirinya dan kawan-kawannya memang sudah mempunyai materi lagu baru. Meskipun demikian, salah satu basis terbaik tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan lagu baru akan diluncurkan. Menurut Adam, lagu baru adalah sebuah agenda yang dimiliki oleh band untuk bertahan di industri musik. Saat jumpa pers di Jakarta pada tanggal 17 April 2024 yang lalu, Adam menyebut saat ini bukan momen yang pas bagi Sela On Seven untuk meluncurkan lagu baru. Walaupun begitu, para anggota Sela On Seven sudah mempunyai niat yang kuat untuk merilis karya terbaru mereka demi para Sela Gang. Hanya saja, sudah ada bocoran bahwa konser Sela On Seven nanti akan diwarnai dengan lagu baru yang bakal dibawakan oleh duta dan kawan-kawan. Sela On Seven sendiri memang sudah ditunggu konser musik di lima kota besar di Indonesia. Konser itu akan diselenggarakan di Samarinda, Makassar, Pekanbaru, Medan, dan Bandung mulai bulan Juli sampai bulan September 2024 mendatang. Di sisi lain, Adam menyebut dirinya dan kawan-kawannya mengambil inspirasi dari mana saja ketika membuat lagu baru. Dia juga sependapat dengan ungkapan Erosandra yang menyebut tema lagu bisa berasal dari manapun. Saat melakukan wawancara pada tanggal 17 April 2024 yang lalu, Adam memastikan dirinya dan kawan-kawannya tinggal menemukan momen yang tepat untuk merilis lagu baru tersebut. Nah, kalau menurut pandangan kalian, kenapa Sela On Seven masih menunda meluncurkan lagu baru yang sudah dibuat? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Christian Music agar kualitasnya kedepannya semakin bagus lagi ya! Terima kasih telah menonton!